Megawati dan Red Sparks, pertemuan tak terduga yang mengubah segalanya Siapa yang menyangka momen ini akan menjadi titik balik? Dalam pertemuan penuh semangat ini Megawati berbagi ambisi besarnya dan pelatih mengungkapkan rahasia sukses tim Jangan lewatkan detail menarik dari pertemuan yang menyentuh hati ini Dibanjiri kritikan, media Korea Selatan sebut Red Sparks tim terburuk jelang V-League 2024 per 25 Apa yang membuat Red Sparks menjadi sasaran kritik tajam Media ternama Korea Selatan melontarkan berbagai tuduhan dan penilaian negatif Temukan alasan dibalik sorotan tersebut dan dampaknya bagi tim Strategi juara pelatih Red Sparks ungkap kunci keberhasilan dengan Megawati dan Vanja Dalam upaya meraih gelar juara, pelatih Red Sparks menyoroti peran krusial Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic Apa yang membuat mereka menjadi andalan tim? Temukan strategi J2 yang bisa membawa Red Sparks ke puncak Bersinar di lapangan 3 kekuatan dan kelemahan Red Sparks jelang Liga Voli Korea Megawati Hangestri kembali mencuri perhatian Apa saja yang menjadi kekuatan utama tim ini dan dimana letak lemahannya? Temukan analisis mendalam yang bisa mempengaruhi perjalanan Red Sparks di Liga Senjata utama Red Sparks pelatih sebut Megawati Hangestri kunci menuju juara Liga Voli Korea Pelatih Red Sparks mengungkapkan keyakinannya terhadap Megawati sebagai pilar utama tim Apa yang membuatnya begitu istimewa dalam strategi juara? Temukan alasan dibalik pernyataan mengejutkan ini Sebelum dimulai pembahasan Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola voli Megawati dan Red Sparks pertemuan tak terduga yang mengubah segalanya Siapa yang menyangka momen ini akan menjadi titik balik? Dalam pertemuan penuh semangat ini Megawati berbagi ambisi besarnya dan pelatih mengungkapkan rahasia sukses tim Jangan lewatkan detail menarik dari pertemuan yang menyentuh hati ini Tim Voli Putri Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks baru saja menggelar upacara pelepasan yang meriah di Daejeon Chungmu Gymnasium Dihadiri sekitar 250 penggemar Menjelang dimulainya Liga Voli Korea 2024-2025 pada Sabtu 12 Oktober 2024 Dalam kesempatan ini para pemain termasuk Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia Mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang selalu setia mendukung mereka Acara tersebut dirancang sebagai penghormatan untuk perjalanan tim selama 6 bulan ke depan Dimulai dengan perkenalan para pemain dan pengumuman susunan tim inti Acara ini juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik seperti rekreasi dengan penggemar, undian barang-barang, sesi foto, dan tanda tangan Seluruh pemain dan staff ikut serta menciptakan suasana hangat selama sekitar 3 jam Pelatih Koh He Jin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar Yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan tim masuk ke babak playoff musim lalu setelah 7 tahun Ia optimis bahwa dengan dukungan ini mereka akan mampu meraih hasil yang lebih baik lagi di musim ini Kapten baru Yeom Hyeson juga mengekspresikan tekadnya Meskipun tim baru saja menjadi runner-up di Colvo Cup 2024 Mereka berkomitmen untuk memberikan performa terbaik dan berjuang lebih keras di musim yang akan datang Red Spark sendiri mengalami perjalanan yang penuh tantangan Termasuk pertandingan melawan Swan Hyundai A dan C Hill Stutter Dimana mereka hanya berhasil meraih satu set Dalam kompetisi mendatang, Red Sparks akan bersaing dengan 7 tim lainnya Seperti Hyundai Hill Stutter, Pink Spiders, dan GS Caltex Format kompetisi kali ini melibatkan 6 pertandingan perputaran Sehingga setiap tim akan bermain sebanyak 36 kali sepanjang musim Tim yang menempati posisi teratas kelasemen akan langsung melaju ke final Sementara tim peringkat 2 dan 3 harus bertanding di babak playoff untuk memperebutkan tempat di final Dengan semangat dan dukungan para penggemar, Red Sparks siap menghadapi tantangan di depan Dibanjiri kritikan Media Korea Selatan sebut Red Sparks tim terburuk jelang V-League 2024-25 Apa yang membuat Red Sparks menjadi sasaran kritik tajam Media ternama Korea Selatan melontarkan berbagai tuduhan dan penilaian negatif Temukan alasan dibalik sorotan tersebut dan dampaknya bagi tim Media Korea Selatan telah melontarkan kritik tajam terhadap tim foli putri Da Jeon Jung Kwan Jang Red Sparks Menilai mereka sebagai tim dengan performa terburuk menjelang dimulainya V-League 2024-25 Dengan liga yang akan dimulai pada 19 Oktober Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri dan rekan-rekannya Kini tengah fokus berlatih setelah mengikuti Kovo Chook 2024 Perubahan dalam skuad akibat kedatangan dan kepergian beberapa pemain Membuat penampilan Red Sparks sangat dinantikan Mereka juga menunjukkan performa positif selama pramusim Termasuk meraih juara di Taichung Formosa Taipei Cup 2024 Meski demikian kritik pedas tetap menghampiri tim ini Menurut Ominous, Red Sparks adalah tim dengan performa terburuk di divisi wanita V-League Kecuali untuk AI Peppers yang merupakan tim baru Red Sparks telah lama tidak merasakan manisnya gelar juara Terakhir kali mereka meraih trofi pada musim 2011-2012 dan sejak saat itu tak pernah menembus posisi runner-up Meskipun berhasil mencapai babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pada musim 2023-2024 Mereka kembali gagal meraih gelar setelah finis di posisi ketiga Hyundai Hills tata menjadi juara dengan Pink Spiders sebagai runner-up Ketidakpastian semakin meningkat setelah beberapa pemain kunci Seperti Lee Soe yang dan Giovanna Milana memilih untuk hengkang Hal ini membuat banyak pihak termasuk publik dan media meragukan potensi trio baru Red Sparks Megawati Vanja Bukilik dan Pio Sungju untuk mengubah nasib tim di musim mendatang Saat Red Sparks bersiap untuk tantangan baru harapan dan keraguan berpadu dalam perjalanan mereka di V-League yang akan datang Strategi juara pelatih Red Sparks ungkap kunci keberhasilan dengan Megawati dan Vanja Dalam upaya meraih gelar juara pelatih Red Sparks menyoroti peran krusial Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik Apa yang membuat mereka menjadi andalan tim? Temukan strategi Jitu yang bisa membawa Red Sparks ke puncak Pelatih dajeon jungkuanjang Red Sparks, Koh He Jin memiliki ambisi besar untuk membawa timnya meraih gelar juara Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025 Kesuksesan tersebut menurutnya sangat bergantung pada kemampuan memaksimalkan potensi dua pemain asing Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik Red Sparks menjadi sorotan menjelang kompetisi ini Berkat pencapaian mengejutkan mereka pada musim lalu yang berhasil lolos ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun dan finish di peringkat ketiga Megawati berperan penting dalam pencapaian ini sehingga ia dipertahankan untuk musim ini Namun keputusan Koh untuk merekrut Vanja Bukilik yang juga berposisi sebagai oppositor hitter Sempat menimbulkan pertanyaan terkait penumpukan pemain di posisi yang sama Meski demikian Koh He Jin berhasil meramu strategi yang efektif saat Red Sparks berpartisipasi di Kovo Cup 2024 Bukilik ditempatkan sebagai outside hitter sementara Megawati tetap berfungsi sebagai oppositor hitter Pendekatan ini terbukti berhasil membawa tim hingga ke final Kovo Cup 2024 Meski mereka harus puas dengan status runner-up setelah kalah dari Swan Hyundai EC Hill Stater dengan skor 1-3 Kendati hasil tersebut tidak sepenuhnya memuaskan posisi runner-up sudah cukup mengembirakan bagi Ko Ia optimis bahwa timnya dapat langsung membuat gebrakan di awal musim Liga Voli 2024-2025 Kami sudah mencapai tujuan yang diinginkan di Kovo Cup 2024 Ujarnya menekankan harapannya agar Red Sparks bisa menunjukkan performa impresif sejak awal musim Dengan semangat dan strategi yang matang, Ko yakin Red Sparks dapat bersaing dan meraih kesuksesan yang lebih besar di Liga yang akan datang Bersinar di lapangan tiga kekuatan dan kelemahan Red Sparks jelang Liga Voli Korea Megawati Hangestri kembali mencuri perhatian Apa saja yang menjadi kekuatan utama tim ini dan di mana letak kelemahannya? Temukan analisis mendalam yang bisa mempengaruhi perjalanan Red Sparks di Liga Tiga kekuatan dan kelemahan tim bola Voli Daijon Jung Kuanjang Red Sparks dibebarkan jelang bergulirnya Liga Voli Korea 2024-2025 Red Sparks memiliki perubahan yang cukup krusial pada musim ini usai melakukan dua pergantian pada posisi pemain inti Tim berjuluk Red Force itu harus kehilangan dua outside hitter yang menjadi andalan pada musim lalu yakni Lee So Yang dan Giovanna Milana Sebagai gantinya pelatih Koh He Jin memutuskan Fanja Bukilic dan Pio Seung Ju untuk mengisi pos sebagai outside hitter Keputusan itu menjadi pertanyaan karena pelatih mendorong Fanja Bukilic sebagai outside hitter yang sekaligus sebagai eksperimen Red Sparks pada musim ini Diketahui Bukilic merupakan speaker dengan posisi asli sebagai oppositor Salah satu kelemahan adalah Bukilic yang bermain sebagai outside hitter Artinya pemain yang dalam posisi ikut membantu pertahanan dan juga penerimaan bola pertama Selain itu Pio Seung Ju dan Noh Ren akan mendapatkan banyak tekanan dalam pertahanan Lebih-lebih tugas berat bagi Pio Seung Ju yang diplot menggantikan peran Lee So Yang Tak hanya itu Receive atau penerimaan bola pertama juga akan menjadi kelemahan Red Sparks di musim ini Ada pun kelebihan Red Sparks disebutkan yakni kekuatan Meriam Kembar Bukilic dan Megawati Hangestri Pertiwi Selain itu Red Sparks juga memiliki kekuatan yang kokoh pada pos middle blocker yakni Jung Ha O Yang dan Park Eun Jin Penampilan cerdik dari seter Yeom Hyeson juga menjadi kunci performa Red Sparks pada setiap pertandingan Di luar itu kecerdikan pelatih Kohel Jin usai mampu menemukan Megawati Hangestri Pertiwi kembali diungkap Megawati disebut telah memberikan cerita terbaik bagi Red Sparks pada musim lalu Senjata utama Red Sparks pelatih sebut Megawati Hangestri kunci menuju juara Liga Voli Korea Pelatih Red Sparks mengungkapkan keyakinannya terhadap Megawati sebagai pilar utama tim Apa yang membuatnya begitu istimewa dalam strategi juara Temukan alasan dibalik pernyataan mengejutkan ini Pelatih Da Joon Jung Kuan Jang Red Sparks Kohel Jin menilai Megawati Hangestri Sebagai senjata utama timnya dalam meraih kesuksesan di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 Ia percaya bahwa pencapaian target tersebut sangat bergantung pada kemampuan Untuk memaksimalkan potensi pemain voli asal Indonesia itu Red Sparks menjadi salah satu tim yang paling diperhatikan menjelang kompetisi ini Terutama setelah penampilan mengejutkan mereka musim lalu Dimana mereka berhasil lolos ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun dan finish di posisi ketiga Megawati berperan penting dalam perjalanan ini sehingga ia dipertahankan untuk musim mendatang Namun keputusan Koh untuk merekrut Vanja Bukilic yang juga berposisi sebagai opositor hitter Sempat menimbulkan pertanyaan tentang penumpukan pemain di posisi yang sama Meskipun demikian Koh berhasil meramu strategi yang efektif saat Red Sparks berkompetisi di Kovo Cup 2024 Bukilic ditugaskan sebagai outside hitter sementara Megawati tetap diandalkan di pos opositor hitter Strategi ini terbukti efektif membawa Red Sparks hingga ke final Kovo Cup 2024 Sayangnya mereka harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari Swan Hyundai A dan C Hillstater dengan skor 1-3 Meski hasil tersebut tidak sepenuhnya memuaskan, Ko tetap optimis tentang potensi timnya di musim yang akan datang Terima kasih telah menonton!